selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadinya 21 nanti berkurang jadi 19 atau jadi 16, jadi 15 bisa berkurang rasa manisnya makanya kita potong begini harus kita jagain kalau tempuh lagi kita potong lagi kalau yang kalau yang disini ini yang ibaratnya yang tua kita buangin daunnya kita buangin itu yang atasnya kita tambahin kita tambahin atasnya nah kita tambahin segini kita yang potong tadi berapa lalu tiga yaitu tiga lalu empat yaitu empat lalu lima yaitu lima nah ini ada ada calon buahnya juga seluruh sama calon buahnya kita juga kita potong nah ini ini dapat mengaruhi buah yang pertama ini jadi calon buah kedua ini kita potong tetap harus semuanya itu harus dipotong seluruh calon buah terus dalam air harus kita potong jadi kita menjaga rasa manisnya itu biar tidak hilang nah jangan cara begini dan juga bisa cepat bisa membantu mempercepat membesarkan buahnya juga kalau kita biarkan begini biarkan begini terus itu ntar buahnya itu enggak cepat besar lama besarnya panennya juga lama soalnya apa nutrisinya itu terbagi ke sini ntar terbagi ke sini ke seluruh sama calon buah kedua nah calon buah kedua juga enggak mungkin manis itu kalau kalau di sini itu enggak mungkin manis kalau kita pelihara buah kedua itu enggak mungkin manis calon yang manis itu tetap tetap buah pertama tapi ntar kesetot juga manisnya gitu ke calon buah kedua jadi kita harus tetap buang ini ini kita buang ini kita buang nah ini juga ini kita buang begini nah jadi kita buang begini nah baratnya begini nih ini ada tunas air kita buang air kita buangin semuanya baik yang kecil maupun yang besar tetap kita buang kita buang nah kita buang begini ini ini calon buah dari seluruh juga kita buang gak ada gunanya gitu nah kita begini gak apa-apa ini kita kasih tambahan karena disananya itu sudah tua jadi buat memasaknya itu gimana kalau orang tua itu ya gimana harus cari yang lebih kuat gitu jadi kita tambahan daunnya daunnya biar memasaknya lebih banyak lebih cepat juga memprosesnya proses memasaknya nah begitu disini kalau kalau yang gak ada juga yang gak ada buahnya juga itu tetap kita buangin tetap kita buangin kenapa karena itu hanya memasarkan batang dulu nah ipatnya begini ini gak ada gak ada buahnya nah tetap kita buangin ini lemahnya tulas air ini kita buang nah ini tulas air ini besar kita tetap buang kita buang begini kita potong buat apa ini buat tahun depan ini biar bisa memperbesar batang dulu kalau batangnya besar insyaallah buahnya juga bentar besar-besar kalau batangnya kecil ya pasti buahnya kecil-kecil maksudnya gak banyak tombolnya gitu tombolnya gitu gak banyak tapi kalau batangnya besar begini insyaallah tombol-tombolnya batangnya eh tombol-tombolnya besar-besar buahnya juga besar gitu sorry ke seletep ke peletep-peletep apa ya ngomong gak apa-apa ya yang penting itu bisa masuk masuk akal gitu lah apa yang saya kerjakan hari ini ini ya kerjanya saya hari ini lagi motongin muangin muangin bakal buah ini buah bakal buah dari sulur nih nih yang ini nih ini bisa ada di buah ini kita buangin terus kita potong juga buah juknya sekarang ini kerjanya lagi merawat anggur setelah pembungkusan begitu loh tuh burungnya tuh tuh burung jalak gitu sama burung burung pelatuk ribut itu ada sarangnya tuh tuh rame disini begitu nah ini yang panjang-panjang juga harus dipotongin tuh kita nyampe tanah itu tuh panjang banget ini tetap kita potongin tapi kita rapikan jangan taruh disini kita taruh disini aja ini ini ntar kan jadi kering terus bisa jadi bubuk juga bubuk organik tuh yang juta tuh tuh ntar kan kering ntar jadi bubuk secara alami ntar kalau kita tutup mulsanya itu ini jadi bubuk lagi nah begitu loh ini kegiatan saya hari ini saya hari ini motongin ini pokoknya yang yang menyangkut buah itu tetap buah pertama ini doang yang dipertahankan jangan ada buah-buah yang lain ataupun dunas-dunas yang lain cukup dunasnya itu cuma satu batangnya itu cuma satu cuma satu lurus terus kalau sudah tercapai yang namanya daunnya itu potong semua nah itu nah dilanjut ini juga dipotong ini ini calon buah kedua tetap dipotong lagi walaupun besar juga potong ini juga dipotong ini yang terlalu panjang yang besarnya aja panjang banget nah ini yang besar ini sudah saya potong cabangnya ini potongin semua ini besar banget tuh cabangnya ada satu ciri satu penudung nah gede banget panjang setengah meter ada ini ada lagi ini kita potongin yang ini ada dua satu dua satu dua ini kembang ini bunga asli ini bunga sulur ada tuh kita perintil-perintil nah ini tetap dibuang keselnya kesini tuh ada ada buahnya ini tetap nggak boleh buang buang dibuang pucuknya juga dibuang gitu ini yang udah besar tuh bunga ini tuh disananya ada tuh satu ini kesini naik harus kita potong kita potong dua begini nggak boleh harus tetap satu bunga pertama yang kita pertahankan bunga kedua kita buang bunga kedua itu ibaratnya sini nggak ada yang bagus jelek semua oke oke semoga apa yang saya sampaikan atau saya videokan bermanfaat posisi telur KB jangan lupa ya like dan subscribe terus dan dukung terus channel saya oke salam pengangguran dari Korea untuk Indonesia assalamualaikum selamat menikmati